Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 wabarakatuh. pada kami yang perlukan penyakit akhirnya yang nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, haleluya amin mari Bapak Ibu kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita untuk menaikan firman Tuhan kita akan menaikan pujian kuasa ku untuk lebih besar Tuhan ku untuk lebih besar dia tak pernah terlambat selalu menolong memulihkan kita ketika sengaja sanggup mengubah kehidupan kita semua kita akan berbesar percaya dan janji dengan Tuhan haleluya kuasa ku terlebih besar Tuhan ku terlebih besar kuasa ku terlebih besar Tuhan ku terlebih besar tak pernah terlebih besar Tuhan ku terlebih besar kau pernah terlebih besar ku terlebih besar terlebih besar Tuhan ku terlebih besar yang sanggup terlebih besar yang sanggup setia bersamaku suku terlebih besar suku terlebih besar suku terlebih besar kau pernah terlebih besar kau pernah terlebih besar tak pernah terlebih besar tak pernah terlebih besar suku terlebih besar yang sanggup terlebih besar suku terlebih besar suku terlebih besar suku terlebih besar terlebih besar tuhan ku terlebih besar tuhan ku terlebih besar Tuhan ku terlalu besar Tak pernah terlalu bercerdik Murya Tuhan Menolong hidupku Dan selalu terlalu besar Tuhan ku terlalu besar Tak pernah terlalu bercerdik Murya Tuhan Menolong hidupku Tak pernah terlalu bercerdik Tak pernah terlalu bercerdik Murya Tuhan Pulihkan baksaku Tak pernah terlalu bercerdik Murya Tuhan Pulihkan hidupku Tuhan ku terlalu bercerdik 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 Seja kebenaran firman-Mu meneguhkan setiap pembicomak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak-Ibu, terkuji nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus, menaikkan segala syukur dan doakan bahagia. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, insyaAllah. Salam sejahtera untuk kita yang bersama-sama pagi ini. Kita boleh beribadah di dalam rumah kita masing-masing, di mana kita boleh membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak-Ibu sekalian mari kita akan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam kitab Yesaya Pasal 42. Yesaya Pasal 42, kita membaca yang ke-5, sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya Pasal 42, ayat yang ke-5, sampai dengan ayat yang ke-9. Firman pun berkata demikian, saya membacakan kepada Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian. Yesaya 42, ayat 5, sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan manit dan membentangkannya. Yang mengamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Yang memberikan nafas kepada tempat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memakan tangan, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan korang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Lapan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Eksimilan, yang terakhir, dibuat-duat yang dahulu. Sekarang sudah berdiri kenyataan. Hal-hal yang baru hendakku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabalkannya kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak-Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, permulaan firman Tuhan mengambil judul, yaitu Misi Jemaah. Saudara-saudara sekalian, dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berlanjut mempelajari apa itu misi sekalian, maka misi sekalian dikaitkan dengan satu kata yaitu visi sekalian. Jika seseorang memiliki visi, maka dia harus memiliki misi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, apakah yang dimaksudkan dengan misi itu sendiri? Misi itu sendiri adalah berbicara tentang cara untuk mencapai suatu tujuan saya. Ketika seseorang memiliki visi, tujuan, pandangan dalam kehidupannya, maka disertai dengan misi, yaitu bagaimana dia bisa mencapai cara untuk bisa mencapai tujuan itu sekalian. Saudara-saudara sekalian, ada satu fakta di dalam kehidupan kita bersama-sama, bahwa satu lembaga, institusi, atau organisasi sekalian, baik itu dari pemerintah mempunyai swasta, pasti memiliki misi yang akan dilakukan. Bagaimana caranya, bagaimana sikap yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan itu sekalian. Namun perlu diperhatikan bahwa misi daripada gereja, tujuan itu sangat berbeda dengan misi yang dilakukan oleh organisasi di dalam dunia ini. Saudara-saudara. Oleh sebab itu, pada kesempatan bagian ini sekalian, kita akan bersama-sama memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu memberikan misi kepada jemaah Tuhan sekalian. Namun apa? Tuhan memberikan misi kepada jemaah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena Yesus Kristus itu sudah memberikan contoh dan telahkan di dalam kehidupannya untuk supaya umat Allah, jemaah Tuhan itu mengikuti jejak daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana misi itu adalah misi yang lebih tinggi, misi yang mulia, misi yang begitu sangat suci sekali, lebih rohli dibandingkan misi-misi di dalam dunia ini sekalian. Saudara-saudara bertanya kita apakah misi daripada Yesus Kristus? Saudara-saudara misi Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk melakukan gendak Bapak yang telah mengutus Kristus. Jadi misi Kristus itu adalah misi di mana Allah Bapak memberikan satu misi kepada anaknya, kepada putra Yesus Kristus yang telah mengutusnya. Itu supaya Yesus Kristus itu dapat menyelamatkan manusia yang hidup di dalam kesesatan dosa. manusia yang berdosa, manusia yang terhilang di dalam dunia ini. Yesus Kristus sudah memulai misinya itu sekalian. Tetapi misi itu belum selesai. Nah siapa sekarang yang meneruskan misi itu? Misi itu harus diteruskan kepada setiap kita, jemaah Tuhan. Di dalam tema kita pagi hari ini, misi jemaah itu berbicara kepada setiap kita, bagian daripada jemaah Tuhan. Saudara-saudara misi saya, orang yang percaya kepada Tuhan itu mendapatkan misi ilahi, misi yang harus kita lakukan di dalam hidupan kita bersama-sama, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah sekalian, di dalam pembacaan di mana Allah kita pada kesempatan pagi hari ini, di dalam Yesus saya, pasal 42. Sudah pembacaan di latar belakang ini, yang satu kenyataan fakta sejarah yang terjadi, yang ditemukakan oleh Yesus saya pada masa waktu itu sekalian, pada masa kenabiannya, yaitu bagaimana umat Israel yang mempraktekan kehidupannya yang jauh di hadapan Tuhan. Tidaknya kehidupan umat Allah itu begitu jauh di mata Tuhan sekalian. Sudah setelah ketika umat Allah hidup di dalam keperdosaan hidup, di dalam kejahatan di mata Allah, maka Tuhan mengambil satu sikap di mana umat Allah harus dibuang. Umat Allah mengalami pembuangan di babel kurang lebih sekitar 70 tahun. Sudah setelah mengapa umat Allah mengalami masa-masa penderitaan, karena jelas dikatakan bahwa umat Allah hidup jauh daripada Allah. Kehidupannya berbuat yang jahat di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian di dalam penderitaan umat Allah sekalian. Umat Allah teringat kembali bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan. Umat Allah mengalami penderitaan begitu rupa, maka umat Allah mengalami satu kondisi yang begitu sangat kritis, begitu sangat kritis sekali pada waktu itu. Jadi sebab itu Bapak Ibu sekalian di sayang itu salah untuk menyampaikan nubuatan kebenaran firman Tuhan. Karena nubuatan itu berbicara bagaimana umat Allah satu kali akan mengalami pembebasan. Umat Allah akan mengalami kemerdekaan. Seperti yang akan dikatakan di dalam nubuat di sayang pada waktu itu. Sudara-sudara sekalian di dalam pembacaan firman Allah kita berbicara menggambarkan bagaimana panggilan Allah kepada umat Allah, kepada Jumat Tuhan. Supaya kita dapat mengenapkan, melakukan misi Tuhan, melanjutkan misi Allah, itu bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Membawa jiwa-jiwa yang tersesat itu di dalam kehidupan umat Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sudara-sudara, pada kesempatan pagi hari ini, perlengah kita baru sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dapat melihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari di dalam kebenaran firman Allah ini yang berkaitan dengan misi jemaat. Apa yang kita pelajari baru sama-sama di dalam kebenaran firman Allah ini. Sudara-sudara, beberapa hal yang perlu kita perhatikan, beberapa hal yang bisa kita tangkap di dalam kebenaran firman Allah ini yang berbicara tentang misi jemaat. Yang pertama, misi itu, misi jemaat itu diberikan Allah sebagai sang pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Itu poin yang pertama. Jadi misi jemaat itu adalah misi yang diberikan Allah sebagai sang pencipta langit dan bumi dengan segala isinya itu diberikan kepada jemaat Tuhan. Kita dalam kejemaat yang kelima, kita tengah dengan jelas. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya. Yang menggamparkan bumi dengan segala yang tumbuh diatasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menunggunginya, dan nyawa kepada mereka yang hidup diatas. Bapak-Ibu sekalian, kita telah jelas mengatakan beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan langit dan membentangkannya sekerusnya. Sudah-sudah, kalau kita membaca kebenaran firman Allah ini, kita melihat bagaimana kita jelas menyatakan satu pernyataan yang begitu sangat tegas, bahwa beginilah firman Allah, itu mendapatkan satu pernyataan bahwa Tuhanlah yang bergenda kepada umat Israel. Tuhan yang bergenda kepada umat Allah, supaya umat Tuhan itu menjadi jemaat yang memiliki satu tujuan di dalam hidupnya, melakukan segala kandang Allah dengan misi dari para Tuhan. Sudah-sudah, pada saat itu, hidupan dari umat Israel di timur tangan para jaman, puno sekalian, mereka begitu sangat menguji-muji Tuhan. Mereka begitu sangat mengakungkan Tuhan, sebagai sang pencipta langit bumi dengan segala isinya. Artinya apa? Artinya adalah umat Allah itu begitu memuji Tuhan. Karena melihat bahwa Tuhan Allah sebagai pribadi, Allah yang layak dimuliakan, yang diakungkan pencipta langit bumi dengan segala isinya, itu memberikan misinya kepada umat Allah sekalian. Saudara-saudara sekalian, yang dikasih Tuhan Yesus Christus, seorang bernama Jim Elliot, saudara-saudara Jim Elliot seorang muda yang terpanggil untuk bisa melayani pekerjaan buah. Ketika dia terpanggil untuk melayani pekerjaan buah di Ecuador, maka ketika dia bersama-sama dekat keempat temannya untuk bisa masuk di daerah Ecuador, yang menurut itu masih tetapi di daerah itu ada beberapa kelompok yang kehidupan manusia belum tersentuh Injil, sekalian, suku-suku yang belum tersentuh Injil pada waktu itu. Maka dengan satu keyakinan, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka pada tahun 1955, dia menemukan satu tempat di daerah Ecuador yang belum terjama oleh Injil. Saudara-saudara, sebagai seorang muda yang begitu sangat mencintai Tuhan, yang bergairan kemulanya Tuhan. Makanya bersama-sama dekat keempat temannya yang masuk ke daerah Ecuador yang belum terjama oleh Injil Tuhan itu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, maka pada tahun 1956, Jim Elliot bersama-sama dekat keempat temannya yang masuk ke daerah itu, dan akhirnya Bapak-Ibu sekalian, di tempat itulah dia harus menggabarga yang sangat malas dari Jim Elliot. keempat temannya harus mati terbunuh di tempat itu. Suku India yang begitu masih sangat primitif, yang belum mengenal Injil Tuhan. Tapi melalui peristiwa itulah Bapak-Ibu sekalian, kita boleh melihat bagaimana pertambang berikutnya gelombang KKR, gelombang Injil, gelombang penginjilan itu terjadi di tempat itu sekalian. Setelah kematian Jim Elliot dan keempat temannya, maka ketahuan-tahuan berikutnya terjadi gelombang penginjilan luar biasa di daerah Ecuador. Suku-suku yang masih, karena suku-suku yang lu pernah mendengar Injil, ketika terjadi gelombang penginjilan di tempat itu, banyak orang yang bertopat, banyak orang yang menerima kebenaran firman. Mengapa Pak Bapak-Ibu sekalian? Karena Injil yang disampaikan di tempat itu. Misi Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di tempat itu, diteruskan oleh generasi-generasi muda, orang-orang muda, itu menjadi pemerintah-pemerintah Injil, untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa sekalian? Banyak orang sadar dan tahu bahwa itulah panggilan Tuhan. Misi itu diberikan Allah sebagai sang pencipta langit yang kumin yang segala isinya itu diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau menanggapi panggilan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam tulisannya, sebelum ciknya dia meninggal, terbunuh di tempat itu. Dia menulis dalam satu catatan, dia katakan, dimanapun engkau berada, letakkanlah hatimu di sana, jalanilah sepenuhnya setiap keadaan yang kau yakini, itu sebagi kehendak Tuhan Tuhan Tuhan. Saudara-saudara, pernyataan yang sungguh luar biasa. Jim Elliot boleh menyatakan diri, dia boleh memberikan hidupnya untuk Injil di tempat itu. Karena apa? Atau itulah kehendak Allah, ketetapan Allah, sang pencipta langit, memiliki isinya itu diberikan kepada setiap orang yang menanggapi panggilan daripada Tuhan. Sudah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dari misi jemaah di sini, yang kedua sekalian, misi itu diberikan Allah sebagai petunjuk dan pembimbing agar mereka dapat mengenal dan memuliakan nama Tuhan. Jadi misi yang kedua, hal yang kedua itu berbicara tentang misi itu diberikan Allah sebagai satu bentuk petunjuk, pembimbing agar mereka itu dapat mengenal, dan memuliakan Allah Tuhan. Di dalam ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, Aku ini Tuhan telah memaginkan kau untuk maksud penyelamatan. Telah memagang tanganmu, aku telah membantu kau dan memberi kau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang, umat dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sudah sekalian, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam poinnya Tuhan ini, berbicara bertuan Allah itu. Memberikan kepada kita, orang percaya, misi Tuhan sebagai apa, petunjuk, pembimbing, supaya apa, mereka itu dapat percaya, mereka itu dapat mengenal, memuliakan nama Tuhan sebagai. Sudah sekalian, kita-kita berbicara di dalam ayat yang pertama, lihat itu hambaku yang merupakan, orang pilihanku yang kepala yang terkenal. Sudah, ada satu kata di dalam ayat yang pertama itu adalah kata hambaku. Sudah, siapakah kata hamba dimaksudkan oleh desa di sini? Sudah, seringkali di dalam kehidupan kita bersama-sama, kata hamba di sini, banyak orang mengidentikan, dengan satu pekerjaan seorang pelayan Tuhan. Hamba di sini seringkali dikatakan, banyak orang, hamba itu berbicara tentang pendeta. Hamba itu berbicara tentang pelayan Tuhan. Hamba itu berbicara tentang maksudis, tentang pengurus gereja. Tetapi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bersama-sama melihat kebenaran firman itu, Rasul kalau sepenuhnya tadi dalam Roma pasal 6 ayat 22, dikatakan bahwa, seseorang telah dimerdekankan, dari perbudakan dosa, seseorang telah mengalami kelepasan dari dosa, dia itu bukan lagi menjadi hamba dosa. Tetapi ketika dimerdekankan, dilepasan, dibepaskan, dia menjadi hamba Tuhan. Artinya, sekalian hamba-hamba Tuhan ini, berbicara kepada setiap kita. Semua orang yang percaya kepada Kristus, adalah hamba-hamba Tuhan. Sudah dalam saya, adalah hamba-hamba Tuhan. Sudah sekalian, meskipun itu di dalam kebenaran firman, dan dikatakan bahwa Tuhan itu, sudah memberikan misinya kepada kita. Sudah dan sepertinya orang yang percaya kepada Kristus, itu diberikan alam. Untuk apa? Kita ini bisa menjadi petunjuk, pemimpin, kepada siapa? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum memuliakan hamba Tuhan itu, boleh kita bawa, datang kepada Tuhan. Sudah sekalian, pada hari ini, ini merupakan sebuah kesempatan kita bersama-sama, menjadi hamba-hamba Tuhan, di mana kita boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kesempatan hari-hari ini merupakan kesempatan yang indah. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Hari-hari ini, banyak orang mengalami kecemasan, ketakutan, karena virus yang begitu, sangat menghantui banyak orang. Banyak orang yang takut, cemas menghadapi, virus yang begitu, sangat pendudian sekarang ini, sekalian. Nah, peranan kita sebagai orang Kristen itu, terlihat nyata, dalam hidup kita. Bagaimana kah, hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, sebagai hamba Allah, itu bisa dinampakkan, menampakkan justru dalam masa-masa sekarang ini. Apa kita bisa menjadi berkat? Apa kita bisa menjadi kesaksian yang baik? Itu justru dalam situasi kondisi pada saat sekarang. Bapak-Ibu sekalian, kalau dalam masa-masa yang menyenangkan, kita bisa tampak mudah, ya, kita ini menjadi berkat bagi orang lain, itu kamu. Tetapi bagaimana, ketika kita diperadakan situasi yang sangat penyelitian, kondisi-kondisi yang sangat penyusahkan hidup kita, agar bisa kita menjadi terang bagi orang lain, berkat bagi orang lain sekalian. Dan sudah satu kali, saya pernah bagi satu pantai sekalian. Malam hari ini, malam hari, saya melihat sebuah mercusuara di pinggiran pantai itu sekalian. Saya menemukan waktu itu, apa sih fungsi daripada mercusuara. Ketika mercusuara di malam hari itu mengeluarkan sinar, saya bertanya kepada orang tempat itu, ternyata fungsi mercusuara itu sebagai satu pembimbing. Pembimbing apa? Supaya kapal-kapal yang mau masuk ke pelabuhan, itu bisa diarahkan dengan baik. Melihat, oh di sana ada mercusuara, oh di sana ada kerang, oh di sana ada menunjuk jalan. si kapal itu bisa merampok dengan baik, tidak tertabrak dengan yang lain. Mungkin ada karang di bawah laut, bisa melakukan kapal yang lain. Artinya Bapak Ibu, sekalian peranan dari para mercusuara itu berbicara bagaimana? Bisa memberikan penerang, betunjuk bagi kapal-kapal yang lain. Nah hidup kita sekalian adalah seperti umat susuara. Sudahlah bisa sebagai ambat muda, itu sebagai umat susuara yang menarungi, yang dapat memberikan penerang kepada orang lainnya sekitar kita. Nah bagaimana Bapak Ibu sudah peranan hidup kita bersama-sama. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Apa yang dapat kita pelajari dari misi jemaah di sini. Yang terakhir yang ketiga, misi jemaah di sini ditentukan Allah dan akan dikenapi di dalam hidupan kita. Mari kita lihat, Heteragia 8 dan 9 dikatakan demikian. Aku ini Tuhan itulah nama. Tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyiranku kepada patung. Nukwat-nukwat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Bapak yang baru undaku beritahukan. Sebelum bapak itu muncul, aku mengabarkannya kepada Bapak. Bapak Ibu sekalian, misi Tuhan itu disampaikan kepada kita sebagai bagian misi jemaah yang sudah ditentukan Allah dari dahulu sampai sekarang itu. Supaya apa? Misi itu dinyatakan dan dikenakan di dalam kehidupan kita. Dengan jelas ikan, aku ini Tuhan itulah nama ku. Aku ini Tuhan, itu pernyataan bahwa Tuhan Allah. itu membuat satu bentuk perjanjian. Ada perjanjian antara Tuhan dengan jemaahnya. Perjanjian apa? Perjanjian misi. Karena misi itu harus dibenarkan di dalam kehidupan kita. seperti perjanjian antara seorang raja dengan seluruh warganya. Dapat saya gambarkan bagaimana ketika seorang raja memerintah pada waktu itu membuat satu peraturan kepada rakyatnya. Maka raja itu menekankan supaya rakyat itu menuruti semua aturan dengan baik. Tuhan sudah membuat aturan setempat dalam kehidupan kita. Aturan itu adalah kebenaran firman alam. supaya saudara-saudara saya sebagai jemaah Tuhan itu mentaapi kebenaran firman Tuhan. Mentapi seluruh hukum di dalam kebenaran firman itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga misi itu dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak-Ibu, sudah sekalian dan sekalian Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kembali kehidupan kita bersama-sama sebagai jemaah Tuhan. Adakah kita menyadari diri kita adalah jemaah Tuhan yang teranggil oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan visi Tuhan, melaksanakan tujuan Allah melalui misi Tuhan dalam kehidupan kita yaitu bagaimana misi Tuhan sudah diberikan kepada kita. Sudara-saudara Allah menetapkan kita semua sebagai jemaah Tuhan melakukan misi yang mulia itu. Yang kedua mari kita bersama-sama juga menyadari bahwa misi itu diberikan Tuhan kepada kita supaya bisa menjangkau mereka yang belum percaya mereka yang belum mengenal Allah dalam hidup kita dijadikan sebagai jemaah Tuhan orang-orang yang berjaga kepada Kristus. Dan yang ketiga mari kita bersama-sama menyadari bahwa misi itu sudah ditentukan Allah sejak sebulan sekalian dan akan terkenalkan dalam kehidupan kita kalau kita jemaah Tuhan melakukan dengan sungguh-sungguh dengan setia di dalam kebenaran firman Tuhan semakin hidup kita bersama-sama semakin hari boleh semakin memulihkan nama Tuhan mari kita melakukan misi jemaah di dalam hidupan kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan amin mari kita berdoa Bapak di dalam surga pada kesempatan bahagia ini kami sudah mendekati firman Tuhan tolong kami sebagai jemaah Tuhan yang melakukan segala kebenaran dalam kehidupan kami kami tahu Tuhan harus memanggil kami sebagai jemaah Tuhan Kau sudah menaruh misi itu dalam hidup kami bersama-sama Tuhan tolonglah kami di tengah keterbatasan kami ketidakmampuan kami melakukan amanat-Mu dengan sekenap hati kami Tuhan tengah-tengah situasi kondisi yang sangat buruk pada hari-hari ini Tuhan kami tahu panggilan-panggilan yang mulia jika kami melakukan amanat panggilan-Mu dengan sebaik mungkin memulihkan nama-mulia Tuhan kami tahu Tuhan menguatkan kami menakutkan kami hidup kami bersama-sama menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang nama-mulia karena diakunkan abang surgawi terpucilah nama-Mu nama-Mu berhenti berbicara sampai di sini adalah kuasa kuasa firman-Mu yang terus berkarya dalam kehidupan kami membawa kami hari demi hari semakin memulihkan nama-Mu berkati jemaah Tuhan dengan beribadah di rumah mereka masing-masing pada pagi hari ini yang akan juga menanggukan mereka di tengah-tengah kesulitan dengan tantangan yang mereka hadapi saat ini kami percaya aku akan berkarya lebih lanjut menolong mereka masing-masing pribadi lepas tipe menghiburkan menanggukan dan menguatkan semenalam-Mu yang semakin diperbiarkan terpucilah nama-Mu ya Bapak dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kresius menaikkan setelah syukur dan doa kami terima kasih haleluya amin saudara sampai di sini pemberitaan firman Tuhan kesempatan berikutnya kita akan mendengarkan umat sampai dengan oleh Bapak Sokrojaya semakin berikan kepada tugas selamat pagi Bapak Ibu selamat sekalian terima kasih berpunyaman Tuhan sampai kandungan amannya Bapak Pendeta Timur Dia Sugiono dengan Tuhan memberkati dengan Bapak Pendeta Timur Dia Sugiono lebih lanjut ya buat Bapak Ibu selamat sekalian yang ada di rumah kita tetap berdoa kita tetap mendengarkan iman kita kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan kiranya memberikan pemeliharannya buat kita semua Tuhan supaya dapat melalui saat-saat ini walaupun kita beribadah online di tempat kita masing-masing itu waktu sepekan di depan yang dapat kami sampaikan dimana untuk semua ibadah akan direkam dan akan disiarkan sesuai sebuah ibadahnya masing-masing dimana untuk ibadah pemuda kaum muda promo akan digabungkan dengan ibadah pemajak promo dimana akan disiarkan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret pada pukul setengah 6 sore tidak disiarkan kemarin hari Sabtu kemudian pada hari Selasa untuk pendalam Alkitab akan disiarkan pada pukul setengah 7 malam pada hari Selasa tanggal 31 Maret kemudian untuk ibadah kaum wanita penyegar 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 rohani ini akan disiarkan selalui live streaming pada hari Kamis pada tanggal 2 April pada pukul setengah 7 malam jadi semua ibadah jatah dapat menikutinya di rumah masing-masing dan bagi Bapak Ibu saudara jatah yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Ibu Benita Timotius Giano dan untuk persembahan Bapak Ibu saudara sekalian dapat mengirimkan melalui rekening-rekening sebagai berikut bisa diterasurkan ke rekening Bank CINB Niaga atas nama Gereja Resa Masih Surabaya dengan nomor rekening 7017 6986 8200 atau melalui Bank BCA atas nama Ibu Maure Irwanti Karyadi dengan nomor rekening 728 00 100 27 atau juga Bapak Ibu sudah dapat transform oleh OVO dan Gope dengan nomor 08 22 32 43 78 40 atas nama Gereja Isra Masih Surabaya demikian kuartas yang patut kita perhatikan dan kita tetap mendekatkan hati kita kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan yang memelihara hidupan kita hari lepas hari melewati masa-masa yang sulit sekarang ini kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini saya silakan pada hambanya Bapak menitati Putius untuk menyampaikan doa menutup dan doa mari Bapak sekalian kita beribu diri kita akhiri pada kita pada kesempatan bagai ini Bapak di dalam surga terima kasih pada kesempatan bagai yang Tuhan sudah memimpin dan menolong daripada kami pada kesempatan bagai ini karena situasi kondisi yang begitu sangat tidak memungkinkan tetapi bersyukur kami boleh beribadat kami boleh bersama memuji mempunyakan amat Tuhan di rumah kami masing-masing dan kami tahu bahwa mga pun cukai di tengah-tengah rumah tangga kami keluar dari kami dan kami juga berdoa pada pagi hari ini khususnya kepada saudara-saudara kami yang ada beberapa macam kesulitan berkumulan ataupun persoalan-persoalan dalam rumah tangga keluarga mereka Tuhan tolonglah mereka Tuhan berkati setiap berkumulan mereka masing-masing mendoakan juga bagi jemaah-jemaah Tuhan yang mengalami kelemahan biar kami juga memberikan pertolongan kekuatan pada setiap jemaahmu Tuhan mendoakan juga bagi jemaah-jemaah Tuhan yang berbuka hari-hari ini biar kami juga menghiburkan mereka di tengah-tengah buka yang mereka alami buat hadir memberikan kekuatan dan pengharapan Bapak Surgawi terpujilah kami juga berdoa menerahkan untuk penggunaan rumah Tuhan gereja kami di keduanya biar kami juga menolong memberkati sampai pada akhirnya sehingga tempat ini berkipakir untuk kemuliaan Allah Tuhan Bapak Surgawi terpujilah berkati kami hati pada pagi hari ini bila mana sementara kami akan berpisah mempulang mempunyai masing-masing mempimpinan dan penyeretan Tuhan berselentara dengan kami semuanya oleh sebab itu Bapak Ibu Sudara sekalian semangat dan kekasih sekarang pulang dan terimalah segala berkat daripada Tuhan maka kasih karunia dari alam Bapak menugrah dan sejahtera dari pulang kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan kronen yang kudus dan tayin kita semua mulai saat ini sampai malam dan Yesus Kristus datang berkali yang berdua Amin Amin dan juga dan dan juga dan juga dan juga kronen yang gunung dan juga dan juga seitang-masing dan juga dan juga yang diak bulb dan juga sebab itu Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. Terima kasih.